Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara memindahkan tombol volume yang biasanya berada di bagian atas layar menjadi di bagian sebelah kanan atau sebelah kiri. Sehingga nantinya bisa lebih mudah diakses dengan satu tangan. Nantinya setelah ini dipindahkan, kalian akan lebih mudah mengakses untuk membesarkan dan mengecilkan volume dan kalian juga bisa akses beberapa settingan tambahan lainnya dengan lebih mudah. Oke sekarang mari langsung saja kita lihat bagaimana cara memindahkannya. Pertama-tama kita harus install dulu aplikasi Sound Assistant. Aplikasi ini adalah merupakan bagian dari aplikasi Good Lock. Tapi kalian bisa langsung download aplikasi ini dari Play Store. Tinggal langsung kalian ketikkan Sound Assistant. Kalian bisa juga temukan aplikasi ini di Galaxy Store. Setelah mendapatkan aplikasi Sound Assistant di Galaxy Store atau Play Store, kalian tinggal install aplikasinya dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, kita langsung buka aplikasi Sound Assistant ini. Nah di dalam aplikasi Sound Assistant ini ada beberapa setting yang bisa kalian temukan. Untuk memindahkan tombol volume di bagian atas menjadi di bagian samping kiri dan kanan, kalian bisa aktifkan volume panel theme. Di settingan ini untuk memindahkan tombol volume dari bagian atas menjadi bagian kiri dan kanan HP, kalian tinggal aktifkan saja bagian volume panel theme ini. Kita aktifkan volume panel theme ini di bagian atas. Kemudian di bagian bawahnya ada beberapa setting. Untuk volume panel theme ada yang klasik dan ada satu lagi yang zero. Untuk memindahkannya ke bagian kiri atau kanan handphone, kita pilih yang zero. Di bagian bawahnya juga ada layout yang bisa kalian pilih untuk memindahkan tombol volume-nya menjadi bagian kanan atau bagian kiri handphone. Di sini kita pilih bagian kanan. Untuk warnanya juga bisa diubah-ubah sesuai dengan selera masing-masing. Di sini kita coba dulu dengan warna bawaannya. Dan setelah mengaktifkan fitur ini, kalian bisa langsung set volume setelah menekan tombol volume. Kalian bisa langsung set di bagian kanan atau kirinya. Di sini kalian bisa langsung memusarkan volume seperti ini. Dan tentunya ini lebih mudah dibandingkan kalian harus meraih ke bagian atas lahir sini. Di bagian color tadi kalian juga bisa ubah warnanya sesuai dengan selera. Misalnya kita ubah ke warna hijau. Nanti tombol volume di bagian kanannya akan berubah menjadi warna hijau. Selain memindahkan tampilan volume menjadi ke bagian kanan atau kiri handphone, di sound resistance ini juga banyak setting lain yang bisa kalian sesuaikan. Di sini ada pilihan individual app volumes. Dengan setting ini kalian bisa pilih volume untuk aplikasi tertentu dan kalian bisa set volumenya berbeda dengan aplikasi yang lain. Dengan setting ini kalian bisa memilih aplikasi dan set volumenya secara terpisah. Kita tinggal pilih aplikasi misalnya di sini Spotify dan pilih F. Kemudian di sini kalian bisa langsung set setting volume untuk aplikasi Spotify ini. Dan ini akan berbeda dengan media lainnya di aplikasi yang lain. Selain itu di bagian bawahnya ada juga floating button. Floating button ini bisa kalian aktifkan dan nantinya ketika kalian set volume akan ada floating button di bagian sebelah kirinya. Tampilannya akan seperti ini. Ketika kita klik ini kalian bisa gunakan untuk set volume dan bisa setting untuk equalizer. Di sini ada beberapa pilihan bisa kalian aktifkan Dolby Atmos, kemudian bisa naikkan treble, vocal dan juga instrumennya. Di sini kita tidak mengaktifkan fitur yang ini. Kemudian di bagian bawahnya ada change tab volume. Change tab volume ini bisa sangat berguna buat kalian yang sering dengar musik melalui earphone atau melalui headphone. Biasanya kalau kalian dengar musik melalui earphone atau melalui headphone, kalian akan sedikit kesesahan mengubah volumenya menjadi lebih detail. Maksudnya di sini adalah ketika kalian mengubah-ubah volume, perpindahan antar volumenya itu akan langsung berpindah jauh. Untuk mengubahnya menjadi lebih detail, kalian bisa ubah change tab volume ini. Di sini defaultnya adalah 10, kalau kalian mau lebih detail bisa ubah menjadi setengahnya. Atau kalau kalian mau ingin sangat detail untuk perpindahannya bisa ubah menjadi 1. Jadi nantinya ketika kalian ubah volume akan menjadi lebih lama seperti ini. Tetapi ini cukup berguna kalau kalian mau betul-betul ingin mengecilkan volumenya hanya sedikit saja. Jadi perpindahannya akan lebih detail. Ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian di bawahnya juga ada beberapa pilihan lainnya seperti multi sound. Untuk bagian multi sound ini kalian bisa pilih aplikasi yang akan tetap terdengar musik atau suaranya walaupun kalian sedang membuka aplikasi lain. Misalnya di sini kita pilih yang Spotify, kemudian kita back. Dan nantinya ketika kalian play Spotify dan kalian membuka video YouTube, kedua suara dari aplikasi tersebut akan terdengar secara bersamaan. Mungkin ini akan berguna kalau kalian ingin ada background musik sambil mendengar sebuah tutorial. Kemudian di bawahnya ada separate app sound. Yang ini fungsinya untuk set sebuah aplikasi dimainkan di sebuah speaker bluetooth secara terpisah. Untuk fitur ini kalian bisa set salah satu aplikasi yang akan dimainkan di speaker bluetooth kalian. Dan untuk notifikasi dan aplikasi lainnya akan terdengar melalui handphone. Jadi dengan fitur ini suara musik di bluetooth speaker kalian tidak akan diganggu oleh suara notifikasi dan suara aplikasi yang lain. Kemudian yang terakhir di bagian paling bawah ada sound quality effect dan event setting. Untuk sound quality effect ini ada equalizer. Kalian bisa ubah equalizernya menjadi beberapa pilihan. Di sini ada normal, pop, classic, jazz, rock dan bisa custom secara manual. Di bawahnya juga ada fitur Dolby Atmos. Kemudian yang terakhir ada advanced setting yang ada beberapa fitur tambahan kalau kalian ingin kustomisasi. Tapi fitur-fitur ini memang jarang digunakan. Kalian bisa pilih media favorit untuk play music. Kalian juga bisa set control music dengan volume keys dan beberapa settingan tambahan lainnya. Dan itulah dia cara untuk memindahkan tombol volume dari bagian atas menjadi ke bagian samping. Sehingga lebih mudah ketika kalian ubah-ubah volume dengan satu tangan. Terdapat juga beberapa fitur lain yang bisa kalian kustomisasi dengan cara ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe serta aktifkan bell icon notifikasinya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalian juga bisa tanya-tanya langsung di grup telegram kita di link berikut ini. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Kalian juga bisa tanya langsung di instagram kita di ads entertainment. See you in the next video. sub indo by broth3rmax